Keluarga Ismail Hidayah, korban pembunuhan yang diduga dilakukan pemimpin pada Bokadimas Ganjeng, taat pribadi, meminta jenazah suaminya dikembalikan. Sejak jalani tes DNA Juni lalu, jasad Ismail ada di rumah sakit Bayangkara, Surabaya. Selasa pagi, bibir ressem jam istri almarhum Ismail Hidayah mendatangi Polres Probolinggo, Jawa Timur. Ismail Hidayah adalah korban pembunuhan yang diduga di otaki pemimpin pada Bokadimas Ganjeng, taat pribadi. Istri korban ingin mengetahui proses hukum kasus pembunuhan suaminya. Keluarga juga berencana memulangkan jasad Ismail yang saat ini ada di Polda, Jawa Timur. Cukup ingin tahu bagaimana sih kronologisnya, diambil di mana sampai semua. Kan selama ini kan masih simpang siur. Beliau hari ini memastikan untuk hal berikutnya. Jadi diambil di mana, dibawa ke mana, dimakamkan di mana, atau bagaimana. Nah, hari ini berjelasin beliau. Ismail Hidayah adalah salah satu pengikut padepokan di Mas Ganjeng. Ia diduga dibunuh karena dituding menghianati taat pribadi. Semasa hidup, Ismail bertugas merekrut pengikut padepokan dari wilayah Timur. Nah, itu nanti kita lihat untuk laporannya. Peran daripada Tegel Ismail Hidayah. Kalau kasus penyemuan yang korma. Ismail Hidayah dinyatakan hilang pada 2 Februari 2015. Tiga hari kemudian, jasadnya ditemukan di desa Tegal Sono, kecamatan Tegal Siwalan, Kabupaten Probolingku. 2 Juni 2016, tim forensik Polda Jati melakukan tes DNA dengan membongkar makamnya di kawasan pemakaman umum rumah sakit Waluyo, Jati, Keraksaan. Hingga selasa pagi, jenazah Ismail masih disemayamkan di rumah sakit Bayang Karapol, Dacatim, Surabaya.